Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Shalom, Namun Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Doni Walulia Firdaus, SEMSI, selaku dosen mata kuliah analisis dan desain sistem, serta rakan-rakan akutansi yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadia Nini yang akan menjadi moderator pada presentasi kelompok 4 pada kali ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu ada Abifah Rezi, Pani Ananda Putri, Putfi Atarhaidar, dan Aida Nurfadriyah. Ada pun topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu mengenai pembelian tunai pada PT Bengkel Yamaha di Patilukur. Maka dari itu, tidak berlama-lama lagi, saya mempersilahkan untuk dimulainya penjelasan pembahasan materi kali ini. Baiklah, saya bernama Pani Ananda Putri, dengan NIM 2112-1059 akan menjelaskan tentang pengertian pemberian. Pengertian pemberian pada umumnya adalah pengadaan barang atau jasa untuk keperluan konsumsi. Beberapa ahli mengemukakan tentang definisi pembelian antara lain. Pengertian pembelian menurut Mulyadi tahun 2008-2016, pengertian pembelian adalah serangkaian tindakan untuk mendapatkan barang dan jasa melalui penukaran, dengan maksud untuk digunakan sendiri atau dijual kembali. Sedangkan menurut Sofian Asawuri tahun 2008-2023, pembelian adalah salah satu fungsi yang krusial pada berhasilnya operasi suatu perusahaan. Tanggung jawab buat menerima kuantitas dan kualitas bahan-bahan yang tersedia di dalam waktu kebutuhan menggunakan harga yang sesuai, menggunakan harga yang berlaku. Pengawasan perlu dilakukan terhadap publikasi fungsi ini, karena pembelian menyangkut investasi dana pada persediaan serta kelancaran arus bahan kepada publik. Ada pula menurut Sumarso tahun 2009-194, kegiatan pembelian dalam sebuah perusahaan dagang meliputi hal-hal berikut. Satu, membeli barang dagang secara tunai atau kredit. Yang kedua, membeli aktifa produktif untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan. Contohnya, kegiatan ini adalah pembelian kendaraan, peralatan kantor, dan lain-lain. Yang ketiga, membeli barang dan jasa-jasa lain. Sehubungan dengan kegiatan perusahaan, contohnya adalah biaya pengiriman, biaya listrik, air, dan telpon. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa pembelian merupakan tindakan untuk memperoleh barang atau jasa secara tunai atau kredit yang digunakan dalam kegiatan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Selanjutnya, pengertian sistem pembelian. Sistem pembelian atau biasa disebut dengan sistem akuntansi pembelian merupakan sistem yang selalu digunakan oleh perusahaan dalam pengadaan barang yang dibutuhkan perusahaan. Transaksi pembelian dibedakan menjadi dua jenis. Dari dua jenis itu yaitu pembelian lokal dan impor. Yang dimaksud dengan pembelian lokal adalah pembelian yang dilakukan untuk pemasok dalam negeri. Sedangkan pembelian impor adalah pembelian yang dilakukan melalui pemasok luar negeri. Sistem akuntansi pembelian dibagi menjadi tiga. Satu, sistem pembelian dengan pengadaan langsung. Yang kedua, sistem akuntansi pembelian dengan penunjukan langsung. Dan yang ketiga, sistem akuntansi pembelian dengan lelang. Selanjutnya, jenis-jenis pembelian. Menurut ORA 2005, dalam buku Sistem Informasi Akuntansi 1, pembelian pada perusahaan dagang, kegiatan pembelian meliputi pembelian aktif produksi, pembelian barang, dagangan, serta pembelian barang dan jasa lain dalam rangka kegiatan usaha. Terdiri dari dua jenis, antara lain pembelian kredit dan pembelian kredit. Nah, pembelian kredit adalah pembelian yang mendapat fasilitas pembayaran lebih dari satu bulan. Pembelian secara tunai, yaitu pembelian yang dibayar secara langsung tanpa syarat dengan uang sendiri. Jadi, pembelian tunai adalah pembelian yang dibayar dengan uang kas perusahaan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka penuh dapat menyimpulkan bahwa pembelian terdiri dari dua jenis, yaitu pembelian tunai dan kredit. Pembelian tunai adalah pembelian yang dibayar dengan uang kas perusahaan. Sedangkan pembelian kredit adalah pembelian yang terjadi dengan adanya syarat tertentu. Slide selanjutnya, terdapat beberapa fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian. Nah, fungsi-fungsi itu adalah satu, fungsi gudang, yaitu mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. Yang kedua, fungsi pembelian. Meminta penawaran harga dari pemasok. Menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan melakukan pembelian pemasok. Dan membuat order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang ketiga, fungsi penerimaan. Memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan. Dan melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi. Yang keempat, fungsi akuntansi. Wajib dicatat kewajiban yang muncul dari transaksi pembelian. Terdapat jaringan yang membentuk sistem akuntansi pembelian. Nah, jaringan tersebut adalah satu, prosedur pemintaan pembelian. Pada prosedur ini, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam formular surat permintaan. Permintaan, surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Yang kedua, prosedur pemintaan penawaran harga dan pembelian pemasok. Prosedur ini, fungsi pembelian pengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai macam syarat pembelian yang bertujuan untuk menjadi pemasok perusahaan. Yang ketiga, prosedur order pembelian. Fungsi pembelian di sini, mengirim surat order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang keempat, prosedur penerimaan barang. Fungsi penerimaan, melakukan pemeriksaan segala jenis, kuantitas, dan mutu barang yang telah diterima dari pemasok yang kemudian diikuti dengan membuat laporan penerimaan barang. Yang kelima, prosedur pencatatan utang. Dalam fungsi ini, akuntansi memeriksa segala dokumentasi dokumen-dokumen yang terkait dengan pembelian. Yang keenam, prosedur distribusi pembelian. Prosedur ini meliputi distribusi akun yang didebit dari transaksi pembelian sebagai kepentingan pembuatan laporan manajemen. Terdapat beberapa informasi yang diperlukan dalam manajemen sistem akuntansi pembelian. Nah, antara lain, yang pertama, jenis persediaan yang sudah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder poin. Yang kedua, order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. Yang ketiga, order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Yang keempat, total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Yang kelima, saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Dan yang terakhir, tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian. Terima kasih. Baik, di sini saya Nadia Andini dengan MIM 211-21052 akan membacakan mengenai pembelian tunai. Pembelian tunai menurut Mulyadi tahun 2001 adalah pembelian tunai merupakan pembelian di mana pembayarannya dilakukan secara langsung pada saat barang diterima. Tahapan-tahapan dalam pembelian tunai itu yang pertama ada mengenali kebutuhan barang yang akan dibeli. Melakukan observasi maului catatan persediaan yang ada di gudang dan catatan bahan baku yang dibutuhkan oleh bagian produksi. Yang kedua, menentukan jumlah barang yang akan dipesan. sehingga pembelian dapat dilakukan secara efisien. Yang ketiga, memilih pemasok atau supplier yang sesuai dengan kriteria dan telah melakukan proses negosiasi. Yang keempat, membuat pesanan pembelian. Yang kelima, pembayaran dilakukan secara tunai. Yang keenam, penerimaan barang atau bahan baku dari supplier. Dan yang ketujuh, melakukan pencatatan pembelian. Selanjutnya, mengenai pengertian sistem akutansi pembelian tunai. Sistem akutansi pembelian tunai adalah sistem yang digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan perusahaan. Kemudian, aktivitas pembelian dalam sistem akutansi pembelian tunai meliputi semua kebutuhan yang dibutuhkan perusahaan. Pembelian merupakan bagian dari sistem yang mendukung kegiatan dalam sebuah perusahaan untuk menentukan dan mempertahankan jumlah barang agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, terdapat fungsi yang terkait dalam sistem akutansi pembelian. Yang pertama, ada fungsi gudang. Dalam sistem akutansi pembelian, fungsi gudang ini bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan barang yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Untuk barang-barang yang langsung dipakai atau tidak ada persediaan barang yang di gudang, permintaan pembelian diajukan oleh pemakai barang. Kemudian, yang kedua, ada fungsi pembelian. Fungsi pembelian ini bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang menentukan harga pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang ketiga, ada fungsi penerimaan, yaitu bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diterima dan menerima barang dari pembeli yang berasal dari transaksi retur penjualan. Kemudian, ada fungsi dari akutansi. Fungsi akutansi pertama, yaitu mengenai fungsi pencatatan utang. Hal ini mencatat transaksi pembelian ke dalam register buku kas keluar dan menyalenggarakan arsip dokumen. Kemudian juga ada fungsi pencatatan persediaan, yaitu mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Selanjutnya, mengenai dokumen yang digunakan dalam pembelian renai. Beberapa dokumen yang harus digunakan dalam sistem akutansi pembelian mengikuti, yang pertama, terdapat surat permintaan pembelian, yaitu dokumen ini biasanya berupa formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang. Yang kedua, ada surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini berfungsi untuk meminta penawaran harga bagi pengadaan barangnya. Yang ketiga, ada surat order pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang pada pemasok. Yang keempat, ada laporan penerimaan barang. Dokumen yang dibuat sebagai fungsi penerimaan bahwa barang yang diterima itu telah sesuai. Kemudian, yang kelima, ada surat perubahan order. Dokumen ini dibuat jika tiba-tiba terdapat order yang berubah seperti kuantitas, spesifikasi, dan hal sebagainya. Yang keenam, ada bukti kas keluar, yaitu sebagai catatan taksasi pembelian. Selanjutnya, terdapat catatan akutansi yang digunakan. Menurut Mulyadi, tahun 2001, catatan akutansi ini pembelian tunai yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian tunai adalah yang pertama, ada register buku kas keluar atau voucher register. Nah, voucher register ini apabila dalam pecatatan utang perusahaan menggunakan voucher payable prosedur, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian tunai adalah register bukti kas keluar. Kemudian yang kedua, ada jurnal pembelian. Jika dalam pecatatan utang perusahaan menggunakan account payable prosedur, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian tunai adalah jurnal pembelian. Yang ketiga, ada kartu utang. Jika dalam pecatatan utang perusahaan menggunakan account payable prosedur, buku pembantu yang digunakan untuk pencatatan utang kepada pemasok adalah kartu utang. Kemudian yang terakhir, ada kartu persediaan. Dalam sistem akutansi pembelian tunai, kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang dipilih. Selanjutnya, informasi yang diperlukan manajemen akan dibacakan oleh Abin Fahrezi. Baik, saya Abin Fahrezi dengan MIM 211-21056. Informasi yang diperlukan manajemen. Informasi yang dibutuhkan manajemen dari sistem akutansi pembelian tunai adalah, Satu, jenis persediaan yang telah mencapai titik pemasanan kembal atau reorder point. Yang kedua, order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. Yang ketiga, order pembelian yang telah dipenuhi pemasok. Keempat, total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Yang kelima, saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Yang terakhir, tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian. Salah selanjutnya. Jaringan yang membentuk sistem pembelian tunai. Yang pertama, prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi gunang mengajukan permintaan pembelian dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Jika barang tidak disimpan di gunang, misalnya untuk barang-barang yang langsung dipakai, fungsi yang memakai barang mengajukan permintaan pembelian langsung ke fungsi pembelian menggunakan surat permintaan pembelian. Yang kedua, prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat 18 pembelian yang lain untuk memungkinkan pemilihan pemasok yang akan ditunjuk sebagai pemasok barang yang diperlukan dari perusahaan. Sistem akuntansi pembelian tunai dipagi sebagai berikut. A. Sistem akuntansi pembelian barang dagangan dengan pengadaan langsung. Dalam sistem pembelian ini, pemasok dipilih langsung oleh fungsi pembelian. B. Sistem akuntansi pembelian dengan penunjukkan langsung. Dalam sistem ini, pemasok dipilih oleh fungsi pembelian dengan terlebih dahulu dilakukan pengiriman, permintaan, penawaran harga kepada paling sedikit tidak tiga pemasok. C. Sistem akuntansi pembelian dengan lelang. Dalam sistem ini, pemerintahan pemasok dilakukan oleh penitia yang dibentuk melalui lelang yang diikuti oleh pemasok dalam jumlah tertentu. tahapan pemilihan pemasok dengan lelang antara lain, pembuatan rangka acuan, penyiriman rangka acuan, penjelasan kepada para pemasok, penerimaan penawaran harga dengan jampiri beberapa persyaratan lelang oleh para pemasok, pembukaan amplop penawaran, dan tahapan pemasok yang dipilih. Next slide. Ketiga, prosedur order pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim surat order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan, misalnya fungsi penerimaan, fungsi yang meminta barang, dan fungsi pencatatan hutang mengenai order pembelian yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Next. Yang keempat, prosedur penerimaan barang. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim surat order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan, misalnya fungsi penerimaan, fungsi yang meminta barang, dan fungsi pencatatan hutang. Yang kelima, prosedur pencatatan hutang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntan. Di, memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelian dan menyelanggarakan pencatatan hutang atau mengaksikan dokumen sebagai catatan hutang. Yang keenam, prosedur distribusi pembelian. Prosedur ini meliputi distribusi rekening yang didebit dari transaksi pembelian untuk kepentingan pembukuan manajemen. Selanjutnya, mengenai sejarah berdirinya perusahaan akan dibacakan oleh Aida Nurfadria. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya perusahaan. Perusahaan Yamaha awalnya didirikan untuk memproduksi organ bulu pada tahun 1887 sebagai organ Yamaha Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1897 dengan nama Nippon Gaki Company dengan cepat memproduksi piano tegak. Yamaha mulai memproduksi harmonika selama Perang Dunia ke-Satu dan tangan buatan fonograf pada 1920-an. Pada tahun 1950 dan 1960 Yamaha mulai membuat perahu, busur untuk memanah, dan produk lainnya. Pada tahun 1955 Yamaha Corporation mulai memproduksi sepeda motor dan pada tahun 1968 merilis sebuah sepeda off-road Yamaha DT1 menciptakan sebuah jendrek. Dimulai pada 1970 Yamaha mengembangkan berbagai alat musik elektronik dan teknologi. PT Yamaha itu sebuah perusahaan yang memproduksi sepeda motor yang didirikan pada tanggal 6 Juli 1974 dan pabrik sepeda motor Yamaha ini mulai beroperasi di Indonesia sekitar pada tahun 1969 dan kini sebagai produsen massal sepeda motor Yamaha di Indonesia dan di Asia Tenggara. PT Yamaha ini bertempat di jalan Dr. Rajiman Widya Mingrat Pulau Gadung, Jakarta Timur Yamaha memberikan kontribusi yang besar dalam menyediakan alat transportasi kendaraan roda 2 dengan standar kualitas yang tinggi disertai pelayanan pengajual yang tersebar di seluruh Indonesia dengan total jaringan lebih dari 3.000 dealer dan bengkel. Yamaha ini memiliki perjalanan dan pengalaman yang panjang dalam memproduksi dan melayani masyarakat Indonesia. Yamaha secara terus-menerus melakukan inovasi terhadap produk, proses produksi, maupun pelayanan yang selalu berorientasi terhadap keinginan dan kepuasan pelanggan serta komunitas, prioritas utama perusahaan. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, mengenai struktur organisasi akan dibajakan oleh Lutfi Atar Haidar. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan nama saya, Lutfi Atar Haidar dengan NIM 211-21064. Untuk struktur organisasi PT. Bengkel Yama Dipati Ukur ialah di kepala toko cabang, setelah itu ke HRD. Di HRD dibagi menjadi dua. Yang pertama, service admin dan departemen penjualan. Untuk service admin dibagi lagi menjadi tiga, yaitu service control, server part control, counter, eh, siap diulangin. Untuk yang pertama, service counter, yang kedua, server part counter, dan teknisi. Teknisi juga dibagi menjadi tujuh. Teknisi satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, kembali lagi ke departemen penjualan. Di bawahnya departemen penjualan ialah admin administrasi dan setelah itu ke sales. Buat tugasnya ialah kepala cabang memiliki tugas tanggung jawab dalam melakukan kegiatan pengelolaan cabang dalam bidang penjualan, bengkel, dan administrasi serta mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam usaha, pencapaian target, meningkatkan produktivitas, performa cabang, serta kepuasan pelanggan dan membuat perencanaan strategis kebijakan arah dan target cabang dengan good line. Untuk HRD memiliki tugas ialah harus memastikan bahwa karyawannya di bawah suatu perusahaan dapat terus mengembangkan kemampuan dengan melaksanakan pelatihan secara berkala. untuk Departemen penjualan bertugas sebagai meningkatkan jumlah unit kendaraan yang dijual, membina hubungan baik dengan perusahaan pengangkut, menganalisis pasar, membuat ramalan penjualan, dan merencanakan kegiatan promosi produk perusahaan melalui media cetak. Yang keempat, admin-administrasi. Tugasnya ialah mengatur administrasi stok barang dan budang, mengatur masalah keuangan dan pembayaran gaji para karyawan, merencanakan dana promosi, mengadakan peralatan kantor, dan mengadakan peralatan pemeliharaan gedung dan aktifal lainnya. Yang kelima, salah satu tugasnya ialah menjalankan spesifikasi produk kepada konsumen, melakukan follow-up penjualan kepada konsumen yang telah beberapa waktu lalu diprospek, melakukan pencatatan administrasi penjualan, menjalin relasi baik dengan calon konsumen maupun konsumen lama, dan sales motoris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menawarkan produk kepada pelanggan dengan cara membawa produk tersebut secara langsung. Yang keenam, service admin atau departemen bengkel. Tugas dan tanggung jawabnya ialah mengatur kebijaksanaan perusahaan di bidang service, meningkatkan mutu service, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan service secara umum, merencanakan pengadaan kepecatan, yang ketujuh, service counter, melayani customer yang ingin melakukan service, meng-input history service ke dalam program SAP dan bekerjasama dengan teknisi dalam membuat penjadwalan service berkala. Yang ke delapan, spare part counter, spare part counter, tugasnya ialah bertanggung jawab dengan semua hal mengenai spare part baik penjualan order ke supplier maupun penataan barang di gudang YMS Cirebon. Sembilan, teknisi menguji kendaraan termasuk komponen dan sistemnya. sementara. Mohon maaf, saya lanjutkan untuk slide selanjutnya. Buat prosedur pembelian tunai, yang pertama, bagian pembelian A, membuat surat permintaan pembelian barang, B, mendapatkan surat pesanan dari supplier, C, mencatat transaksi surat pesanan atau nota pesanan ke dalam bentuk jurnal, D, setelah mendapatkan surat pesanan, not, not, maka melakukan pembayaran, E, setelah pembuatan jurnal transaksi pembelian selesai, maka dikirim dan diberi kepada pimpinan. Dua, supplier, menerima surat permintaan A, menerima surat permintaan harga barang, B, menyiapkan barang pesanan yang telah dipesan oleh bagian pembelian, C, membuat not, pesanan kemudian diberikan kepada bagian pembelian, Tiga, gudang. A, bagian gudang menerima barang yang telah dibeli oleh bagian pembelian, B, melakukan pencatatan stok barang, C, membuat jurnal stok barang, kemudian akan dikirim kepada pimpinan. Empat, A, menerima jurnal transaksi pembelian dari bagian pembelian, B, menerima jurnal stok barang dari gudang. Slide selanjutnya. Untuk alur pencatatan keuangan melalui komputer secara manual. Yang pertama, pencatatan keuangan dilanjutkan, dimasuk ke kuitansi, baik komputer. Setelah itu uang masuk. Setelah uang masuk, dicatat ke kuitansi. Setelah dicatat di kuitansi, maka diprint, setelah diprint, dimasukkan, dan dicatat ke komputer. Sekian dari saya, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, maka dapat disumpulkan bahwa pengertian sistem akutansi pembelian tunai adalah sistem yang digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan perusahaan. Dari hasil wawancara kami, pada PT bengkel Yamaha dipati ukur adalah bahwa perusahaan tersebut melakukan pembelian secara tunai berupa motor dan berbagai macam spare part kepada PT Yamaha Indonesia atau pusatnya. Pada bagian struktur organisasinya, tentu saja terdapat kepala cabang, bagian administrasi, penjualan, dan bagian service admin. Mereka memiliki tugas atau job tax yang berbeda-beda. Artinya, melakukan pekerjaannya secara terpisah atau sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tetapi, tetap dilakukan pada tempat yang sama. Pada bagian prosedur, pembelian tunai yang dilakukan oleh PT Bengkel Yamaha dipati ukur, tentu saja bagian pembeliannya memiliki peran penting dalam perusahaan. Bagian pembelian diharuskan memberi berbagai kebutuhan perusahaan kepada supplier atau perusahaan pusat yang kemudian, apabila barang yang dipesan telah sampai pada perusahaannya. Maka, dapat menjual kembali barang yang telah dibeli, yaitu berupa motor atau spare part. Berikut merupakan dokumentasi hasil wawancara kami dengan PT Bengkel Yamaha dipati ukur. Kami dari kelompok empat ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan memohon maaf apabila terdapat salah kata dan kekurangan pada presentasi kali ini. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Wassalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton!